Selamat datang di Rebletopia Jadi di video kali ini kita lagi gak di rumah Gue lagi di Sunter ya Jadi gue lagi jalan-jalan Tiba-tiba gue ada nemus atau tokoh reptil disini Jadi langsung saja kita masuk ke dalam ya Yuk, let's go guys Jual reptil ya disini ya Jadi ini salah satu tokoh temen gue guys Kita langsung aja tanya-tanya ke Halo Halo Udah lama banget gue ketemu Karena kita COVID dulu sering banget gak ada yang kontes gue ya Setelah sekali ya Jadi hari ini kita grebek tokohnya aja Kita mulai dari yang paling depan Ini ada, ada apa nih kok? Gila tangan apa ya? Yang kalian? Panther ya ini ya? Panther Pameleon Boleh keluarin satu loh kok, penasaran ya Oh ini biar di Indong gak apa-apa kok ya? Gak apa-apa ya mungkin kita set up Sterarium-nya bener Pakai AUVB kok balik Tuh Ini lokalitnya kok? Ini Ambilock Ambilock Redbar Ambilock Redbar, Redbar-nya tuh dilihat dari mana sih kok? Garis-garis badan ini Garis-garis badan ini ya Ini jantan apa betina kok? Jantan Jantan, lu ada betinanya? Ada Bedanya apa sih kok jantan sama betina nih? Kalau jantan warnanya dia lebih mentereng Kalau betina warnanya hanya polosan gak terlalu Oh berarti yang betina ini polos gini ya warnanya Iya warna-warna pastel Warna-warna pastel gitu Ini harus disemprot-semprot gak sih kok biar? Harus Harus Seari semprot berapa kali? Ya kita 3-4 kali 3-4 kali ya Oke Ini udah adult kok? Belum Belum Si remaja Si remaja ya Ini harganya berapa sih kok? Sekitar berapa sih? Kalau yang panther yang jantan sih kita jual sekitar 4-5 juta 4-5 juta Kalau betinanya? Betinanya kurang lebih sama Kurang lebih sama ya Iya Tapi gue pernah baca fakta menarik tentang chameleon katanya betina hidupnya cuma bentang kok Betul Cuma buat kayak ngelor sekali 2 kali abis itu dia mati Mati Biasanya begitu Umurnya lebih pendek Umurnya lebih pendek dari si jantannya Oke Kita masukin dulu abis itu kita lihat ada apa lagi disini Tomorrow Nah disini ada kandang-kandang lagi kok ya Ini ada apa aja nih? Ada Iguana nih kok ya Ada Blue Iguana Terus ada Labinol Terus ada Red Nyx juga kok ini ya Terus ada yang Green biasa juga Terus ada BD-BD nih ya Beard Dragon Selanjutnya coba kita lihat disini ada apa lagi Ini kayaknya udah mainstream gitu ya Gue kena suruh disini ada yang anti mainstream gak Ini kora apa kok ini kok? Ini Pardalis Pardalis Tapi kok itu yang ada putih banget gitu? Iya itu kebetulan memang yang agak putih Harganya sama kok? Beda Beda Kalau yang udah kayak gini biasa kita harganya udah beda Kalau yang biasanya berapa tuh? Kurang segini Kurang lebih 2 juta 2 juta Kalau yang udah putih gitu? Iya itu Sesuka sellernya Sesuka sellernya Wah ini kadal apa nih kok? Gue baru Baru Ini romastik 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 Ekornya beduri gitu kok ya? Betul Ini bukannya kadal duri kok? Beda? Bukan beda Kadal durinya Afrika ya? Oh kadal durinya Afrika Terus ini ekornya emang beduri gini kok? Memang begitu Tapi gak tajem ya? Lumayan Oh iya lumayan ya setiap ya Tajem juga Iya Ini jenis apa kok? Ini Gery Gery Terus dia ada banyak jenisnya gak sih? Macem-macem Ada Ocelata Ada Ornette Tapi yang kebetulan yang saya punya Gery Ini harus panas banget gak sih kok 60 Watt? Harus Dengan kandang segini ini lambungnya 150 Watt 150 Watt? Nih bocil-bocil rumah lo udah jepretin pasti kalau Paya lambungnya 150 Watt Terus ini harus panas banget terus Kandangnya gini aja kok kering? Iya dan dia kering Gak boleh diminum Dia gak butuh air Oh dia gak butuh air Iya Kenapa dia bisa gak butuh air? Dia hanya dari sayurannya udah cukup Oh jadi makannya sayuran? Iya Serangga juga? Serangga sesekali Sesekali Jadi full dietnya berarti Sayuran Serangga sesekali Sama biji-bijian Oh ini milet gini dia juga makan? Milet kadang dia makan Tapi kadang dia kasih juga namanya lentil Oh oke ya Oke selanjutnya kok Oh ini ada selokatan juga gak? Ada Selokatan ini kurang darah terbesar nomor Tiga kok ya? Tiga betul Terus di belakang gue nih Ada apa nih kok? Sama nih kandang kura juga ya? Kandang kura? Kok ini tadi yang keceli itu bukan sih? Iya betul Oh ini keceli ini gedenya ya? Ini Pardalis juga ya? Oh Terus berarti Ini kandangnya lo custom sendiri kok ya? Iya Dengan lampu-lampu UVA Bisa dibuka kok? Iya Bisa dibuka gitu Kalo yang ini Yang Sulcate itu kok ya tadi ya? Betul Sulcate Tadi yang itu Pardalis Kalo ini ukuran segini Dua berapa kok? Itu 3 jutaan Jadi Cukup murah karena Setau gue ini pasarnya 5 jutaan Kalo mereka mau beli Bisa langsung kesini ya? Bisa Alamatnya ada di Google Maps Langsung cari aja Sebentar ya Iya Selanjutnya ada Oh ini dok Ini ada nih Itu Plated Lizard Plated Lizard Ini kabel apa kok Kalo dari Google? Afrika juga Afrika juga? Betul Ini kayak panana gitu kelihatannya kok ya? Iya Kira-kira kayak Skink Kayak panana Iya skink gitu ya Tapi badannya berduri dia Tuh Ini yang major plated lizard tuh? Major Keren 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 Jinak lagi kok ya? Betul Makannya apa ya kok ini? Serangga kalo dia Buah ga makan dia? Buatnya dia makannya serangga guys Ini keren banget Ini kayak gini berapaan kok? Ini 1 juta setengah 1 juta lima ratus Cuma ada satu kok ya? Tinggal satu Tinggal satu guys Jadi Lagi laris banget kok ini Selanjutnya disini Apa nih kok? Ini kosong Itu ada panana Ada asola Ya lu pada sering tau lah Ini keren Ini apa nih kok? Ini ada kura-kura disini Ada Kura-kura Kalian bisa liat kura-kura nya dimana Ini kok kura-kura nya? Iya Wah lucu banget ya Lagi santai dia Ini kura-kura apa kok? Warnanya kuning kok Albino res Eh res bukannya Brazil kok Res Brazil Murah dong cuma 30 ribuan guys Berarti ini Ini albinonya tapi gak apa Oh ini albinonya Oh iya matanya merah tuh guys Jadi Kalo res biasa warnanya hijau Dia kuning kok ya Iya Matanya merah Ini kan yang biasa 35 ribu kok ya Bisa Ini berapa? 100 ribu? Itu kita jual range 3,5 sampai 4 juta Oh 3,5 juta? Iya Oh ternyata ini 3,5 juta Sampai 4,2 juta ya Tapi ini Apa? Udah ukuran aman kok ya segini? Eh baby sih Tapi udah baby up lah Baby up ya Nggak ngerap Terus ada kura apa lagi kok disitu? Betul ada dada merah Ini salah satu kura favorit juga kok ya Iya Tuh daunnya merah Keren banget Oke Ada dua jenis doang kok ya disini ya Iya Tadinya ada 4 jenis Tapi kemaren udah laku Berarti cepet banget kok ya Berarti kalo temen-temen yang mau kesini Biar gak kehabisan langsungnya dateng Ini ada apa kok? Hamster nih kok Hamster? Ini sebagai tron cup aja kok ya Iya Hamster Ini Lo tau gak kok ini jenis-jenis apa aja nih hamster ini Hamster winter white Semuanya winter white Winter white Tadinya ada yang albina juga kok ya Iya Keren-keren Bisa dipegang gak sih gue? Bisa Itu mencoba Nyatanya merah Pertama kali gue pegang hamster semua di debu gue guys Serius Serius Jinak kok ya jenak banget ya Jinak Harganya berapa kok kalo kayak gini? Ini Variasi sih antara Rp40.000-Rp50.000 Oh jadi Rp40.000-Rp50.000 Terus disini ada Anusoresan-anusoresan lagi kok ya Iya Ini ada Astex dari Exotera kok ya Oh lu kebanyakan mostly Exotera ya Exotera Iya Terus ini ada Retizo Terus ada Lampu-lampuan semua Dis, Calcium semua ada disini gue Iya Oke jadi buat temen-temen yang mau beli reptil Di daerah Jakarta Utara kok ini ya Jakarta Utara Boleh langsung datang kesini Terus gak ada ular kalo disini gue Ulur ada Oh ada juga guys ternyata ular Tapi sebelum crossing kita lihat ular dulu deh Oke Ular apa nih kalo disini Kebetulan sekarang kita ada Boa Kita ada Boa Python Dan kita ada Mexican Black King Snake Kok katanya kalo Apa Boa Python itu cocok buat pemula ya gue Iya Karena karakternya yang kaleng dan Dan ini gak terlalu besar secara size Ini termasuk salah satu ular favorit Karena warnanya hitam doang gitu kok ya Iya Warnanya mengerikan tapi sebenernya gak berbisa dan gak berbahaya Itu Ini MBK Terus ini ada ball python ya Banana kok ya Banana Betul Banana ball python Terus ini ada buah-buahan Terus ada lapar Gecko juga kok ya Ada Starter pack buat pemula ada disini semua ya Iya Jadi buat temen-temen yang mau datang silahkan datang Thank you banget kalo sudah membulahin gue Gerebak tokoh lu ini Sama-sama Jadi Mau ada grand opening juga kok ya Ada promo-promo menarik juga ya Nanti bisa di Instagram lu ya Tanggal berapa? Minggu 13 14 Maret Kita ada grand opening disini Hari Sabtu udah Minggu Dan kita juga ada Lucky Deep nanti Nah nanti konsep-konsepnya ada di Instagram lu ya Iya nanti boleh diliat di Instagram Dan jangan lupa juga temen-temen yang mau datang kesini Patuhin protokolnya Pake masker Pake yang sanitizer Jadi disini udah banyak yang sanitizer juga tinggal kalian pake Jangan lupa Datang ya Gue tunggu kalian disini Oke see you next video guys Bye bye